Intro Selamat pagi, siang sore Sobat PMI Kembali lagi bersama saya Dr. Tiffany di acara dosis Dr. Ngeksis Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang spesial Yaitu pemeriksaan kesehatan pada ibu sebelum kehamilan Nah penasaran kan apa aja yang harus diperiksa? Yuk check it out Sobat PMI, ternyata pemeriksaan kesehatan sebelum kehamilan itu penting loh Menurut Dr. Mary Jane, seorang dokter spesialis kebedaan dan kandungan Dari Yale University of School Medicine Pemeriksaan kesehatan sebelum kehamilan bertujuan untuk mengetahui apakah adanya masalah Atau kelainan yang dapat membahayakan ibu, bayi dan juga kehamilannya Bunda, kita beruntung bahwa pemerintah Indonesia dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Telah memberikan program pemeriksaan kesehatan sebelum kehamilan Yang terangkum dalam pre-marital screening Pemeriksaan ini diperuntukkan bagi calon pengantin Dan dilakukan 6 bulan sebelum calon pengantin menikah Selain itu, sebelum merencanakan kehamilan Ada baiknya bunda kembali melakukan check up pra kehamilan ke dokter Selain dari pemeriksaan daerah yang rutin dilakukan Bunda juga dapat melakukan pemeriksaan torch, toxoplasma, rubella, sitomegalovirus, dan juga herpesimplac virus Terutama bagi bunda yang memiliki hewan peliharaan seperti kucing di rumah Pemeriksaan ini memang cukup tergolong mahal Tetapi sangat berguna loh bunda Karena toxoplasma, rubella, sitomegalovirus, dan juga herpesimplac virus Cukup berbahaya dan dapat meningkatkan resiko keguguran Hingga kecacatan pada bayi Jadi, bagi bunda yang sedang merencanakan kehamilan Jangan lupa cek dan konsultasi kedepter kandungan ya Nah, sobat PMI ingin tahu topik apa lagi nih selanjutnya? Jangan lupa tulis di komen ya Jangan lupa like, share, dan subscribe Bye-bye